Oh, sidang tadi itu ditunda karena kan sebelum PA-nya itu, PSBB ya, ada cuti gitu, itu kan dari pihaknya Rio itu memberikan bukti. Dan dari lawyerku itu mau meminta buktinya itu secara real, karena buktinya itu cuma sekedar kertas aja gitu. Dan hari ini buktinya itu tidak bisa dibuktikan, makanya sidangnya ditunda. Kalau dari pihak kamu sendiri, ada bukti yang lain nggak? Pasti ada bukti lain dong, ya pasti ada. Tapi yang di dengar adalah adanya adiletis, apa-apa. Oh, iya, iya. Memang kan selama aku menikah sama Rio kan juga kita tahu lah ya backgroundnya Rio seperti apa gitu kan. Kalau aku kan menikah karena Allah, juga karena memang kita pasangan pasti ada rasa lah ya kan kayak gitu. Aku berpikir adalah dulu orang negatif itu bisa menjadi baik, tapi nyatanya tidak bisa dirubah menjadi baik gitu. Kalau masalah aku kemarin waktu dia ketangkep yang ketiga kalinya aku marah sangat, ya itu memang sudah sakit hati banget ya. Maksudnya aku selama ini juga ada KDRT juga gitu kan, bahkan juga masih ada bekas-bekas di, apa, di badanku juga masih ada bekas gitu sih. Iya, kayaknya itu memang ada, kalau memang pernah terjadi KDRT, kenapa harus menurut sekian nama baru? Enggak, karena aku pikir kan aku tuh waktu itu kan sempat ke, apa, konsuler ya, konsuler di RSKO segala macem. Memang kalau misalnya orang narkoba itu emosionalnya terlalu tinggi banget dan meluap-luap. Jadi aku pikir aku kasih kesempatan aja, karena kan aku sudah memilih dia untuk menikah dengan dia, berarti segala hal negatif aku harus terima gitu. Jadi, dan pernikahan itu bagi aku kan sakral banget. Dan ternyata pas dia keluar dari penjara, malahan buka cerai aku dan aku pun masih berpikir aku bertahan aku kayak sosok sebagai malaikat. Tapi ternyata tidak bisa gitu, aku pikir juga kemarin ya, itu kan cuma yang mungkin dia saat-saat memang emosinya tidak terkontrol atau apa, nanti keluar dari penjara mungkin benar-benar taubat naswa, tapi yang aku dapet seperti ini ya, memang gak bisa dirubah sih manusianya, seperti ini. Pernah ngerasa ada sebagi bambuannya, sudah pas keluar, apapun itu lah ya, balik sama diri. Tapi aku masih ngerasa sama diri, bagian dia bilang, apa yang itu mau dulu? Oh iya, makanya kemarin pas aku rilis single, itu kan aku minta bikinin lagu sama Mas Badai, aku bilang, Mas aku sampai detik ini aku masih mau bertahan. Sebenarnya itu lagunya sebelum Rio di keluar dari penjara ya, jadi kan aku tetap bertahan. Di situ video klipnya itulah real life-nya aku, kehidupan aku sama Rio. Seperti itu, segitunya aku bertahan, segitunya aku sabar, segitunya aku ikhlas, segitunya aku mendampingi dia. Tapi aku disia-siain itu aja sih. Iya, aku pas makanya, pas aku ngeliat video klipnya itu, jadi aku ngeliat, oh segitu bodohnya aku ya, segitu piciknya pikiran aku saat itu. Kok aku mau ya, kok aku bisa itu aja sih? Berarti di tanggal 5-5 bukti apa aja yang sudah... Banyak-banyak bukti aku di KDRT-in, aku di, disini gue, aku ada bekas sundutan rokok juga kan, ini masih ada gitu loh. Terus ada bukti chattingan, ada banyak sekali bukti yang aku sampai mungkin ada sekebel ini kali, gitu loh bukti-buktinya gitu. Karena dia mengajukan gugatan cerai, dan pada saat dia membawa saksi, itu semuanya itu tidak, tidak apa ya, tidak sesuai dengan fakta dan realita yang ada, itu aja. Nah ini berarti kemarin video klip itu menggambarkan saat itu, konsep itu? Iya, iya, real life aku benar-benar kondisi, saat aku menikah sama dia, memang awalnya kan memang romantis apa segala macem gitu. Memang kayak begitu kondisi pernikahan kami saat itu. Termasuk adegan kekerasan di Pilgrim itu sama? Iya, itu benar, itu benar semua. Itu kan kalau kamu pernah mengalami kekerasan kembali, ada trauma gak? Sebenarnya ketika kamu harus mengulang adegan itu di... Ada, ada. Kemarin aku sama Chris Hatta gitu, ada beberapa kali aku bilang, Chris, Chris, aku yang shock banget gitu, yang ketakutan saat dicekek gitu kan. Aku bilang, Chris, tak dulu ya, tak dulu aku trauma banget gitu. Dan kejadian kan memang itu di kamar pribadi aku ya. Jadi memang terjadinya di situ dan adegan ulangnya pun di situ, jadi benar-benar traumatik banget. Ya kayaknya ini kejadian paling kemarin apa sih, Sinda? Kayaknya ini jadi sang-sang hidupnya, Jio. Paling kemarin yang pernah di alam, Chris, dia. Oh, aku sih kalau DRT udah 4 kali ya selama menikah gitu, tapi aku masih berpikir ya sudah lah, ini apa, ini biarkan menjadi hidup aku aja gitu. Tapi kalau misalnya kayak begini gitu kan, ya bukannya aku mau membuka apa gimana gitu, tapi memang kayak kemarin juga kan kejadian yang terjadi di IG-nya Rio gitu. Aku udah diam-diam aja, tapi dia seperti itu. Jadinya ya sudah lah, sudah semuanya udah terbuka ya, aku buka aja semuanya gitu sih. Mbak Hini, dengan membukainnya Mbak Hini berarti punya bukti-buktinya semuanya gitu? Ada pos saat aku dipukulin ini kan nih, aku, apa, ampe penjol gede banget. Lebam. Ya, lebam. Inilah. Itu berarti gak visum semua? Enggak, aku gak visum karena aku pikir kalau misalnya visum berarti aku bikin harus, visum itu kan harus bikin surat laporan polisi baru bisa visum. Tapi kalau misalnya aku bikin laporan polisi terus aku visum, kan sama aja aku, apa ya, membuat suamiku pada saat itu menjadi bagian yang dilaporkan gitu loh. Jadi aku pikir ya sudah biar aja aku simpan aja sendiri gitu sih. Gak pemicu kak DRT itu apa? Sebenarnya sih cuma hal-hal sepele aja sih. Yang mungkin karena kan kalau, balik lagi ya, mohon maaf sebelumnya gitu. Maksudnya kalau orang narkoba itu pasti emosinya tuh tidak terkontrol dan sensitif sekali gitu. Ketika kita membuat salah satu titik itu, bisa dia itu bisa memicu emosi dia yang sangat luar biasa sekali. Itu aja. Jadi selain telepon, ada gak yang telepon yang itu khusus membekas di hati, ucapan? Ada, 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 ada. Itu sampai detik ini ucapan itu sangat-sangat, apa, sangat-sangat membekas sekali sih sama aku sih. Kalau itu kayaknya nanti aja dia aku ucapin ya. Oke, atas apa yang sudah dilakukan, nyesel gak sih apa? Nggak sih, kalau aku sih nggak, nggak, maksudnya nyeselnya dalam arti gini, kenapa aku masih tetap bertahan sampai dia keluar akhirnya menggugat aku dan isi gugatannya dan saksinya itu tidak sesuai dengan fakta dan realita itu aja sih yang aku sesalin. Tapi tau gitu kan aku, mendingan aku sudahin aja gitu. Tapi kan ini kan proses itu sedang berlangsung gitu. Terus ada berita juga dan beberapa rambut yang ada juga dirimu dengan kekasih baru. Bagaimana? Aku nggak punya kekasih, aku itu teman gitu. Terus, apa namanya, kalau misalnya cuman gitu doang kan nggak masalah ya gitu. Teman-teman media juga bisa kok sama-sama-sama teman gitu. Cuman kayak gitu. Terus aku cuman berharap mudah-mudahan one day aku akan mendapatkan laki-laki yang baik, yang tulus, yang benar-benar mencintai aku apa adanya. Makanya aku bilang sama teman-teman media, mohon doanya aja. Siapa tau nanti ke depannya aku mendapatkan laki-laki yang memang bisa menerima aku apa adanya dengan segala kekurangan aku, bukan kelebihan aku dulu. Berarti yang di foto itu? Hanya teman aja, teman kecil aja. Oh, teman kecil aja. Berarti yang laporan di Polnes tuh udah termasuk body shaming yang dilaporkan, ada peran? Sejauh ini sih belum dilaporkan dia sebagai tersangka ya, hanya sebagai saksi. Karena disitu kan di fit IG-nya Rio ya, jadi nanti Rio dipanggil sebagai saksi aja sih. Dan yang sangat disayangkan, kenapa dia membalas gitu aja. Dan kenapa disaat aku sudah laporkan itu, dia menghapus gitu. Dan kemarin-kemarin kenapa nggak dihapus? Kak, sebagai orang yang pernah hidup bersama dengan pemaat tangga ya, merasa lucu, aneh atau apa gitu? Karena Rio ikut terlibat dengan perusahaan-perusahaan begini. Aku sih, kadang-kadang suka ketawa sendiri gitu. Maksudnya, kok kayak gitu ya, kok lucu banget sih, kok aneh banget. Oh, unik banget ya, kayak gitu. Apalagi kalau misalnya ada netizen gitu kan, yang suka membalas komen di fit IG-nya Rio gitu. Yang nggak tahu apa-apa, dia ngejudge aku. Terus seolah-olah aku menzolimi dia, padahal tidak tahu yang terjadi realita hidup rumah tangga aku seperti apa. Aku selalu doa sama Allah sih, semoga wanita-wanita yang komen jelek tentang aku gitu, yang nggak tahu realitanya. Mudah-mudahan one day dia akan menerima dan mendapatkan kelakuan yang aku rasakan di saat aku menikah. Jadi awal menikah dulu sempat ada kejadian harta gunung ini? Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak ada harta gunung ini. Karena memang enggak, enggak ada harta untuk nama dia dan nama aku di saat menikah gitu. Hanya usaha aja gitu. Usaha juga memang, kan memang usaha juga real memang lah aku. Seperti ini berarti enggak ada komunikasi sama dia? Enggak, enggak. Aku, aku coba mencoba komunikasi sama dia itu terakhir itu, waktu lebaran ya. Aku cuma minta maaf aja. Karena aku ya mungkin kalau dibilang teman-teman aku wanita bodoh ya, aku wanita bodoh ya. Udah disakitin, udah disemua-semuanya lah. Korbanin semua. Tapi aku masih mau membuka komunikasi. Karena aku berpikir, oh yaudahlah aku cuma say sorry aja gitu. Kalau aku mungkin ada salah hilaf gitu. Tapi dia enggak mau dia menutup semua komunikasi. Ya buat aku, ya buat apa? Kalau misalnya dia menutup komunikasi sama aku, terus dia teleponin semua teman-teman deket aku untuk pembelaan gitu loh. Buat apaan gitu. Kalau misalnya memang benar dan memang dia tidak merasa bersalah. Untuk aku pembelaan kayak aku, gue enggak ada gitu. Maksudnya teleponin teman-temannya dia. Ya even ada temannya beberapa yang hubungin aku. Aku enggak ada pembelaan karena memang realita. Dan ya ini yang aku punya cuma jujur aja. Aja. Tapi buat terkait dengan foto jauh-jauh. Terus aku, bisa mungkin jadi pemerang dari video kamu? Udah, 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 udah. Enggak ada kok. Dia juga di feed IG-nya dia. Love you love you, aku enggak ada masalah kok gitu kan. Jadi kalau misalnya cuma sekedar kayak gitu, jadi masalah buktinya apa? Kalau aku selingkuh gitu, buktinya apa? Kalau aku punya pacar, kan enggak ada. Kayak gitu. Itu juga teman deket, memang teman dari kecil gitu. Jadi enggak ada masalah sih. Maksudnya selama aku baik, selama aku benar, aku enggak pernah takut. Oke. Maksudnya kalau teman sendiri itu udah dikenakan strategis atau? Dari kalangan apa ya mas? Mulai dari kalangan apa? Mas kepo banget deh. Iya maksudnya kita enggak tahu tuh. Iya. Dari dua-duanya kok. Tapi sampai sejauh ini masih belum kepikiran, belum kekelar dulu. Enggak, aku belum ada kepikiran untuk pacaran lagi. Yang coba ngedeketin sih adalah beberapa gitu. Tapi kan mereka juga tahu aku proses dan mereka juga mengenal aku bahwa aku tuh kalau udah komit, aku komit gitu. Tapi nanti kalau misalnya sudah selesai, semuanya aku mau jalan sama siapa aja kan bebas. Lebih selective gitu nggak Cika sekarang? Banget, banget. Aku selectivenya parah banget kalau misalnya kayak ada, gak usah cowok yang suka sama aku gitu ya. Temen aja gitu, temen cowok gitu. Misalnya mau deket sama aku cuma sekedar temen itu aku sering banget. Karena aku trauma sekali gitu. Maksudnya ternyata itu kalau kata psikiater aku gitu. Karena aku cuma tetap psikiater juga ya. Itu kamu jangan pernah melihat orang itu dari sisi agamanya. Tapi lihatlah dari akhlaknya. Karena kalau lihat dari agamanya itu, akhlaknya itu belum tentu baik. Tapi kalau akhlaknya baik, agamanya pun pasti baik dan akan mengikuti. Kalau udah tahu kan Mas Doni namanya? Mas Doni namanya. Tapi ada trauma untuk gak mau lagi sama publik figur? Gak ada sih, aku gak ada trauma untuk. Kemarin aku sempat ya ngobrol sama Vicky sama Chris Hatta gitu. Aku ngobrol gitu. Sempat juga diledekin gitu. Maksudnya, wah gak mau lagi dong sama publik figur. Enggak lah, gak ada trauma sampai segitunya gitu. Trauma pasti trauma kayak waktu tahun lalu pun saat dia tertangkep. Aku satu bulan gak tidur di kamar pribadi aku. Aku memang agak trauma, tapi traumanya yaudah misalnya traumanya satu bulan ya satu bulan. Traumanya satu tahun ya satu tahun gitu. Dan gak semua publik figur kayak begitu gitu. Kayak misalnya teman-teman media, teman-teman media juga kan mungkin ada yang seperti itu. Tapi tidak semua kan kayak entrepreneur juga kayak gitu. Jadi gak ada masalah sih buat aku mau sama kedepannya sama publik figur, ataupun sama pengusaha, ataupun sama mungkin sama teman-teman media gitu kan. Jadi gak ada trauma. Karena aku sendiri kan lagi mau mencoba terjun juga. Mungkin kelanjutan sidangnya itu gimana? Mungkin kelanjutan sidangnya itu nanti tanggal 2 November. Itu kelanjutan sidangnya tanggal 2 November itu pembuktian fakta yang benar-benar. Maksudnya kayak aku ribut chattingan sama Rio gitu. Yang memang itu chattingannya menurut aku adalah itu bukan chattingan. Maksudnya chattingan bukan saat-saat di saat kita lagi menjalin hubungan rumah tangga gitu loh. Jadi dia tidak bisa membuktikan chattingan itu pada saat tanggal berapa, jam berapa, dan hari apa gitu. Jadi lawyerku tuh maunya pembuktiannya secara real tapi itu tidak bisa dibuktikan. Dan nanti juga tanggal 2 November saksi dari aku. 5? Oke. Sorry, sorry. Tanggal 5 November itu nanti ada pembuktian saksi dari aku juga. Itu ada mama aku, asisten aku, asistennya Rio dulu. Terus ada tante aku, ada kakak aku. Itu aku mungkin ada banyak saksi. Bukannya aku mau pembelaan tapi memang aku mau ya inilah yang terjadi faktanya. Kalau memang mau bercerai ya bercerai aja. Tapi tidak perlu maksudnya mencari-cari masalah yang memang bukan sebenarnya tidak ada masalah seperti itu aja sih. Dan jangan memberikan saksi yang memang tidak tahu the real kehidupan aku sama Rio saat berumah tangga. Dan kalau misalnya memang mau cerai, kenapa kamu cerainya itu pas keluar dari lapas. Sedangkan waktu saat ketangkep, saat dia di RSKO, itu ada bukti, ada buku harian segala macem. Dan saat di lapas juga dia tidak mau bercerai sama aku. Jadi kalau mau cari-cari masalah ya ngomong aja baik-baik. Gak perlu juga kasih aku hantaman yang tiba-tiba dia keluar aku shock gitu loh. Aku sih tidak menangisi keadaannya. Aku hanya menangisi perjuangan dan pengorbanan aku aja selama ini yang sudah aku lakukan sama Rio. Terima kasih. Terima kasih.